Pemirsa pembangunan 16 jalan di kota Tangerang, Banten tidak sesuai dengan spesifikasi. Ini berdasarkan temuan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Provinsi Banten. Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Banten menemukan kejanggalan pembangunan jalan di kota Tangerang yang tidak sesuai spesifikasi. Di antaranya 16 jalan dan 2 jembatan yang tidak bermutu dari segi ketebalan aspal maupun beton jalan. Seperti di Jalan Juanda yang saat ini sudah terlihat rusak maksud kami, padahal jalan ini baru di aspal pada tahun lalu. Kepala Dinas PUPR Kota Tangerang, Ruta Irang Lujaksono mengatakan pihaknya telah menerima laporan hasil pemeriksaan audit BPK sejak Mei 2023 soal kelebihan pembayaran terhadap 16 proyek pembangunan jalan di kota Tangerang. Rencananya Dinas PUPR Kota Tangerang akan mengembalikan dana sebesar 3 miliar rupiah atas temuan kelebihan hasil audit BPK tersebut. Itu kemarin 16. Dari 16 titik itu ada jalan apa saja Pak? Antara lain jalan Juanda, kemudian ada mungkin beberapa ya. Saya kurang hafal itu. Rekomendasinya apa saja Pak tadi Pak selain pembayaran itu tadi Pak? Jadi rekomendasinya pembayaran karena memang ada ketidakselaian spek hasil pemeriksaan BPK dan juga ketidakselaian spek sehingga dihitung ulang dan pembayaran.